halo halo selamat sore sahabat dawin pautrik dimanapun berada kali ini kita sedang berada di proyek yaitu kurang 60 kali 10 meter dua lantai berada di Desa Mbali Harjo Sukodono seragin dan pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan sistem cooling pad yang baru di install ini dan kita ada di dalam ruangan baru pasang pompa ya ya sistem cooling pad itu seperti aquarium jadi penampungan itu di bawah harus di bawahnya air buangan yang dari di cooling pad setelah itu air buang akan ditarik pompa terus naik ke atas terus kemudian air akan menyebar di cooling pad dan pipa itu di lubang sepir ya sepir itu jaraknya lima cm di lubangnya terus kemudian nyebar di cooling pad setelah cooling pad nanti akan turun masuk ke penampungan terus akan keluar lagi lewat pengguangan ini dan masuk ke penampungan penampungan bawah ini kita akan menuju ke blower oke lanjut blowernya kombinasi ya ini blowernya yang yang berapa ukuran 5 yang 6 itu pakai cone butterfly yang 4 pakai top pen baru proses untuk pembuatan rangka kita di depan blower untuk rangka nya biar kuat ini mau ke unp8 adik unp8 ya unp8 kita ini sudah pinball 3 masih muda-muda sayangnya rumpayu udah rupanya seger guys ini siap check-in ya ini videonya kita review total populasi berapa mas ini siap rupanya ikutnya java java yomas jamasyan ya udah siap check-in kandangnya sudah rapi sekali dan hasilnya bisa maksimal ini habisan budget berapa ini 750 sampai 800 juta dari nol ya dari nol termasuk dari perataan tanah perataan tanah konstruksi bangunan alat dan pemasangannya sampai siap check in jalan masuk kandang ini kandang kedua ya yang kandang sebelumnya berjalan berapa tahun satu setengah tahun sudah nambah populasi yang pertama populasi berapa 15 ribu 15 ribu hasilnya alhamdulillah maksimal ini nambah kandang yang kedua selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!